Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. So, kali ini kita akan update salah satu token mempopuler kedua yaitu Shiba Inu. Yang sampai dengan saat ini, Shiba lebih cenderung jalan di tempat dibandingkan dengan beberapa altcoin yang mulai mengikuti arus daripada Bitcoin yang sempat mencapai harga 35 ribuan USD. Tetapi, belihat kinerja dari Shiba Inu belum ada tanda-tanda pemulihan secara signifikan. Walaupun baru-baru ini, Shiba Inu sempat mengalami kenaikan sepersekian persen. Video ini dipersembahkan oleh XM Broker. Salah satu broker forex terpercaya yang sudah beroperasional lebih dari 10 tahun. Oh iya, XM Broker pertanggal 19 Oktober sedang mengadakan promo grand trading dengan total hadiah senilai 700 jutaan rupiah. Dan tentunya ini adalah salah satu golden opportunity buat kalian yang ingin mendapatkan beberapa hadiah yang sudah ditawarkan oleh XM Broker. Dengan hadiah utama, 1 unit mobil HRV, dan juga beberapa hadiah-hadiah lainnya yang sudah ditawarkan seperti laptop, iPhone, motor, handphone, dan juga uang senilai jutaan rupiah. Lalu bagaimana tata cara ketika kita ingin mengikuti di dalam event kali ini dan juga syarat ketentuan yang sudah diberlakukan oleh XM Broker. Dan inilah tiga syarat dan juga ketentuan yang sudah diberlakukan oleh XM Broker ketika para user ingin mengikuti ataupun berpartisipasi di dalam acara grand promo tradingnya XM Broker. Pertama, kalian wajib mendaftar di XM Broker dengan saldo minimal 300 USD. Di poin kedua, kalian perlu melakukan trading 3 lot di akun standar atau 300 lot di akun mikro. Baik kalian akan melakukan trading untuk forex, gold, ataupun silver. Dan ingat, periode ini tidak selamanya ada. Jadi periode ini mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 30 November. Di poin terakhir, semakin banyak kalian melakukan trading, maka akan semakin besar potensi kalian ataupun peluang kalian akan mendapatkan hadiah yang sudah ditawarkan oleh XM Broker. So tentunya jangan lewatkan event kali ini yang sedang diadakan oleh XM Broker dengan grand promo trading dan untuk link pendaftaran sudah gue sertakan di deskripsi. Tetapi melihat dalam sebuah historical dan juga perjalanan Siba Inu dalam beberapa minggu terakhir, Siba lebih cenderung mengalami koreksi secara berkelanjutan. Namun kali ini ada sebuah informasi yang sangat menarik sekali dari token Siba Inu dan bahkan mencapai 7 ribuan persen dari tingkat pembakaran Siba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak doang surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke terakhir kali gue bahas Siba Inu sekitar 1 hari yang lalu di mana gue telah membahas bahwa salah satu platform ataupun bursa yang berbasis di negara Amerika Serikat yaitu Robin Hood telah berhasil membawa Siba Inu ke wilayah Amerika Serikat bagian barat yaitu Nepada. Dan tentu kali ini pun kita akan membahas dari beberapa informasi terupdate Siba Inu dari tingkat pembakaran dan juga dengan salah seorang investor berkantong tebal yang mulai menimbun token Siba Inu sekitar 4,5 triliun token Siba Inu. Dan tanpa menghargai rasa hormat gue untuk teman-teman semua so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya kali ini kita akan update mengenai harga Siba Inu apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi harga dari token Siba Inu per hari ini sedang terjadi koreksi sekitar 0,54% dengan harga di 0, ada 5,0 di belakang 0,7867 USD. Dengan total market cap dari token Siba Inu di 4,6 miliar USD dapatkan dari volume perdagangan sedang terjadi koreksi di atas 10% dengan total volume perdagangan di 123 jutaan USD. Dan mungkin dari beberapa faktor yang telah menyebabkan token Siba Inu belum bereaksi dengan pemompaan secara signifikan. Pertama out season belum dimulai yang kedua meme season belum dimulai yang terakhir dot season belum dimulai. Tetapi ketika dari ketiga faktor-faktor tersebut telah dimulai gue rasa Siba Inu akan mendapatkan manfaat secara besar-besaran dengan pemompaan secara signifikan. Itu menurut berdasarkan opini dan juga asumsi gue pribadi terhadap kinerja dari token Siba Inu yang kurang baik dalam beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan terakhir. Oke untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa seolah gak perlu banyak bahasa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke untuk informasi yang pertama kali ini ada salah satu media YouTube Day yang telah membagikan informasi mendasar terhadap investor bergantung tebal yang mulai memindahkan token Siba Inu senilai 36 jutaan USD. Jadi kali ini Siba Inu telah melihat transfer besar-besaran sekitar 36 jutaan USD. Wow! Nampaknya salah seorang investor bergantung tebal ini akan menimbun token Siba Inu sampai bulan berikutnya. Dan Senin ini Siba Inu melihat 36 jutaan USD telah ditransfer antar dompet anonim. Menurut data Well Alert transfer tersebut tidak berdampak signifikan terhadap harga koin mempopuler tersebut. Dengan sepanjang bulan Oktober komunitas Siba Inu telah mengamati beberapa transfer besar menekankan daya tarik koin yang berkelanjutan terhadap pedagang dan juga investor besar. Beberapa hari yang lalu pada tanggal 21 Oktober Siba Inu senilai 4,5 triliun setara dengan sekitar 32,1 juta dolar telah dipindahkan dari dompet yang dirahasiakan ke dompet lain. Nah jadi walaupun adanya transfer token Siba Inu secara besar-besaran atau setara dengan 36 jutaan USD dan juga telah berhasil terlacak oleh salah satu pendataan Well Alert tetapi tidak berdampak secara signifikan baik untuk kenaikan dan juga penurunan harga dari Siba Inu. Dan bahkan sepanjang bulan Oktober ini komunitas Siba Inu sering sekali mengamati dengan terjadinya beberapa transfer-transfer skala besar yang mungkin telah mengindikasikan daya tarik terhadap token mempopuler kedua yang berkelanjutan oleh beberapa investor ataupun para pelaku pasar. Dan bahkan pada tanggal 21 Oktober kemarin ada token Siba Inu yang telah berhasil dipindahkan sekitar 4,5 triliun token atau setara dengan 32 jutaan USD dari dompet yang dirahasiakan ataupun anonim ke dompet yang lain. Tetapi walaupun di dalam sebuah harga tidak ada pemompaan secara signifikan walaupun adanya transaksi secara besar-besaran di dalam token Siba Inu tetapi gue rasa ada dampak yang sangat signifikan terhadap pembakaran token Siba Inu karena di dalam sebuah transaksi yang telah terjadi di dalam token Siba Inu bukan hanya berdampak terhadap harganya saja lainkan di dalam sebuah mekanisme pembakaran token Siba Inu yang akan jauh lebih besar mendapatkan manfaat ketika terjadi transaksi secara besar-besaran. Dan ini bukanlah insiden yang telah terisolasi pada tanggal 20 Oktober dua transaksi terpisah terjadi mentransfer sekitar 4,55 triliun token Siba Inu dan juga 4,56 triliun Siba Inu masing-masing bernilai sekitar 31,5 juta dolar dan 31,75 jutaan US dolar nah jadi ternyata transaksi secara besar-besaran bukan hanya terjadi di tanggal 21 Oktober saja melainkan di tanggal 20 Oktober pun ada dua kali transaksi terpisah yang telah terjadi bahkan masing-masing itu mencapai 4,55 triliun token Siba Inu dan juga 4,56 triliunan token Siba Inu nampaknya kali ini minat dari investor bekantung tebal mulai aktif kembali ke dalam token Siba Inu walaupun seperti yang telah disampaikan oleh media You Today ini tidak ada dampak sama sekali secara signifikan terhadap pemompan harga Siba Inu karena mungkin tujuan dari beberapa investor bekantung tebal itu membeli dari token Siba Inu ataupun mentransfer token Siba Inu ke dalam wallet anonim ataupun dirahasiakan mungkin saja tujuan itu dilakukan untuk penahanan token Siba Inu dalam jangka panjang dan untuk informasi selanjutnya disini pun ada salah satu media headtopics.com yang telah membagikan dari tingkat pembakaran Siba Inu yang telah melonjak sekitar 7 ribuan persen jadi lompatan besar-besaran sebesar 7 ribu persen di dalam metrik Siba Inu dan apakah bull market telah masuk nah jadi gue rasa inilah salah satu dampak ataupun manfaat yang telah masuk ke dalam token Siba Inu dengan terjadinya transaksi secara besar-besaran jadi walaupun tidak ada dampak secara signifikan di dalam sebuah harga Siba Inu tetapi ini adalah salah satu dampak yang sangat positif karena tingkat pembakaran telah mendapatkan manfaat secara besar-besaran tujuan di dalam program pembakaran ini adalah untuk mengurangi pasokan token secara keseluruhan dan sehingga mungkin meningkatkan kelangkan dan juga nilainya harga koin telah naik 12% setiap minggu Sibarium solusi pengkalaan lapisan 2 Siba Inu yang telah diluncurkan pada bulan Agustus dengan cepat mendapatkan daya tarik dengan lebih dari 3,5 juta transaksi dan 1,3 juta blok nah jadi ini di dalam sebuah pencatatan salah satu media headtopics.com walaupun menurut salah satu media you today dengan terjadinya transaksi secara besar-besaran di dalam token Siba Inu tetapi tidak ada dampak secara signifikan di dalam pemompaan harga namun secara perjalanan dari minggu ke minggunya ternyata token Siba Inu telah berhasil naik sekitar 12% setiap minggunya karena per video yang dibuat harga dari token Siba Inu di kisaran harga 0,50 di belakang 0,78 sekian USD karena dalam beberapa minggu terakhir token Siba Inu selalu diperdagangkan di kepala 5 dan juga kepala 6 tetapi kali ini Siba Inu sudah berada di kepala 0,78 sekian-sekian USD artinya token Siba Inu memang telah mengalami pemulihan sedikit demi sedikit dan meme koin Siba Inu yang populer terus menyaksikan sejumlah besar pasokannya yang telah beredar dihancurkan dengan menurut data yang telah disediakan oleh Siburn tingkat pembakaran aset telah berroket lebih dari 7.400% dalam 24 jam terakhir yang berarti lebih dari 369 juta Siba Inu yang telah dikirimkan ke alamat yang tidak dapat diakses oleh siapapun dengan total aset yang telah dikeluarkan dari peredaran dalam seminggu melampaui 630 jutaan token dengan program pembakaran yang telah diadopsi oleh Siba Inu bertujuan untuk mengurangi keseluruhan pasokan token dan juga berpotensi membuat Siba Inu semakin langka dan berharga pada waktunya nah jadi ternyata dalam peningkatan dari mekanisme pembakaran Siba Inu telah merroket sampai dengan 7.400% dan itu hanya memakan waktu sekitar 24 jam terakhir dengan total pembakaran sekitar 360 jutaan token Siba Inu yang telah berhasil dibakar ataupun dikirimkan ke Dead Wallet dan bahkan di minggu sebelumnya token Siba Inu telah berhasil membakar sekitar 630 jutaan token yang tentu nilainya 2 kali lipat dibandingkan dengan minggu sekarang yang berada di kisaran 369 jutaan token Siba Inu tetapi setidaknya dalam mekanisme pembakaran kali ini Siba Inu telah mendapatkan peningkatan sekitar 7.400% dan selain itu pun tujuan dengan dilakukannya pembakaran secara berkala di dalam token Siba Inu untuk mengurangi keseluruhan total supply Siba Inu dan juga membuat Siba Inu semakin langka dan tentu berharga di masa depan oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari token mempopuler kedua yaitu Siba Inu apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye